Jakarta, salah satu kota yang sejak jaman dahulu ketika masuk bulan Rabiul Awal, semarak dengan kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW keliling di tempat-tempat yang berbeda. Salah satunya adalah maulid Nabi di Masjid Luar Batang, Penjaringan Jakarta Utara. Acara maulid ini dimulai pukul 8 pagi, diawali dengan rohah kitab di Aula Makam Luar Batang. Lalu dilanjutkan berziarah ke Makam Habib Hussein bin Abu Bakar ala Idrus sebagai pendiri Masjid Luar Batang. Sosok Habib Hussein ala Idrus adalah ulama karismatik di abad ke-18. Dan di era sekarang, Makam dan Masjid Luar Batang dipercaya sebagai paku buminya kota Jakarta. Setelah berziarah, acara dilanjutkan pembacaan maulid di Masjid Luar Batang. Dilanjutkan maulidoh hasanah oleh para habaib. Dan sambutan oleh mutawali makam luar batang. Nabawi TV melaporkan. Habib Hussein adalah salah satu cucu Nabi Muhammad terbaik yang dikirimkan kepada kita di bumi Batavia supaya mendapat keberkahan dari dakwahnya beliau. Wafat tahun 1756 Masihi. Sebelum Indonesia merdeka, sebelum ada negara Indonesia, Habib Hussein sudah masuk di kota Batavia ini. Selamat menikmati.